Intro Ada kapal sedang berlabuh, berlabuhnya ke Maluku Walaupun umurku berbeda jauh, tapi tetap aku sayang sama adikku Selamat datang di kumpul keluarga, mumpung ngumpul, curhat yuk Pemirsa adik kakak pasti seperti sahabat, seperti rival juga Kadang ketawa bareng, kadang berantem bareng ya Dan pastinya hubungan adik dan kakak itu pasti selalu menyenangkan juga Tapi kadang juga ada juga menyebalkannya ya Tapi gimana rasanya kalau punya adik yang umurnya berbeda sangat jauh Bisa sampai belasan tahun ya Dan kali ini saya akan mendatangkan teman-teman saya Ada mamanya, ada kakaknya dan juga ada adiknya yang berbeda umur cukup jauh Yang pertama bedanya sampai dengan 17 tahun Kita akan langsung mengundang ini dia Ghanis Tristan dan juga Mama Meti Halo Selamat datang di kumpul keluarga Waduh, ini dia Mama Meti dan ada Ghanis dan juga Tristan Halo Mama, apa kabar ma? Alhamdulillah Baik ya, oke Ada Ghanis dan juga ada Tristan Oke, jadi ini adalah bedanya ada 17 tahun Iya 17 tahun, jadi Ghanis punya kakak juga ya Iya Punya kakak, jadi kamu anak kedua Iya Terus ini anak ketiga Pertama pertanyaannya adalah Ghanis gimana rasanya tiba-tiba punya adik yang jauh banget nih umurnya Nggak suka Awal-awal nggak suka? Awalnya nggak suka kan Tenang dulu, tenang dulu langsung aja Hah? Nggak suka gitu Awalnya nggak suka kan Awalnya nggak suka? Malu lah Terus yaudah setelah diada yaudah jalanin aja Jalanin aja dan seneng nggak ya sekarang? Seneng lah Seneng lah Ada senengnya ada nggak aja? Iya Oke kalau gitu kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya Silahkan duduk Terima kasih Nah yang berikutnya juga ada datang bersama dengan mamanya Dan juga ada kakaknya dan adiknya berbeda cukup jauh Berbeda kalau nggak salah 10 tahun Kita akan langsung ngobrol bersama dengan Nino, Afia dan juga Mama Lili Halo Silahkan masuk Selamat datang di kumpul keluarga Nino, Afia dan Mama Lili ya Kalau tadi yang kecilnya laki-laki Sekarang yang kecilnya perempuan Oke, halo apa kabar Mama Lili? Baik ya Nino, apa kabar Nino? Sehat Sehat ya dan juga Afia Halo Tosno Iya, Afia sekarang umur berapa? Sembilan Sembilan tahun Nino? Dua satu Dua satu Berbeda Beda 11 tahun ya Eh, sorry 12 tahun 12 tahun bahkan Oke Punya adik yang berbeda sangat jauh gitu gimana sih? Kalau mungkin kalau yang sama adik yang keempat Mungkin beda berapa tahun? Ya, beda tiga Tiga tahun Masih bisa mainnya barengan Kalau ini kan permainannya juga pasti beda Gimana rasanya? Rasanya sih, tapi ya seru aja sih Jadi kayak ada mainannya anak kecil gitu Jadi Dianggapnya mainan ya Dianggap mainan Sebenarnya Kalau kamu punya kakak yang paling deket sama siapa? Mbak Bunga Sama Mbak Bunga Karena sama-sama perempuan kali ya Betul Sama perempuan Sama kakak Nino deket Suka cerita-cerita gak? Iya Suka cerita-cerita Curhat mulu ya Oke, kalau gitu ntar kita ngobrol-ngobrol Silahkan duduk, terima kasih Terima kasih Dan berikutnya tidak lengkap Kalau kita tidak mengundang seorang psikolog Seorang pakar yang tentunya akan memberikan penjelasan Mengenai tema kita kali ini Saya akan langsung mengundang Ini dia Anti Ajeng Halo 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 Silahkan duduk Nah Ini seru nih hari ini kita akan bahas ya Karena ini pasti kita berbicara mengenai komunikasi Tentunya kedekatan bersama dengan juga keluarga Karena ini kakak dan adiknya berbeda jauh Beda 17 tahun Beda 12 tahun Nah loh Nah gimana tuh ngobrolnya tuh nyambung kagak ya Gitu kan Sedangkan kalau sekarang kan anak-anak sekarang kan ini anak-anak kids zaman now Sedangkan yang itu adalah Tangga kakak jaman bahula Ya apalagi orang tuanya lebih bahula lagi gitu ya kan Jadi teknologinya udah berbeda ya Anti ya Anti melihatnya kalau perbedaan umur ini pengaruhnya ke apa sih Anti Jelas ada generation gap ya Antara orang tua dengan yang kakaknya dan adiknya jauh gitu Jadi sebetulnya fungsi kakak ini bisa menjadi jembatan antara orang tua dengan yang paling kecil Karena kan biasanya udah gak ngikutin lagi nih maksudnya ayah atau ibunya udah gak tau Sebetulnya lagi ada apa sih di jaman sekarang tuh harus apa yang dikejar Nah ini sebetulnya si kakak bisa punya fungsi yang berbeda mungkin sebagai jembatan antara orang tua dengan si adik yang paling kecil ini ya Oke ini berarti 3 generasi ya Bener Kalau ngomong 3 generasi coba ini kakaknya dulu aja Film kartun jaman kalian apa Ninja Hattori Ninja Hattori Iya Ya sama Ninja Hattori Kalau sekarang film kartunnya apa Maruto Hahaha Ya sama ya Maruto Tayo Tayo Kayo Terima kasih ya Lermun bisa udah ketahuan tuh angkatan berapa Hahaha Oke kalau gitu kita akan ngobrol-ngobrol lagi dan juga nanti kita akan bermain juga kita ada games juga dan juga kita tes kekompakan keluarga Jadi jangan kemana-mana tetap di Kumpul Keluarga Mumpung-kumpul Curhat Yuk Kita kembali lagi di Kumpul Keluarga Mumpung-kumpul Curhat Yuk Nah sekarang kita di Kumpul Keluarga mau ngajak tamu-tama saya ini untuk bermain games ya Dan tema kita yaitu adikku sayang ini adalah adik-adik yang umurnya berbeda jauh Yang satu adalah 17 tahun Yang satu berbeda 12 tahun Nah Dan sekarang kita mau tes kekompakan antara adik dengan kakak nih ya Yang pertama itu Ghanis dan juga Tristan Jadi nanti Kak Oge akan memberikan gambar Nanti kalian lihat gambarnya apa, warnanya apa Kita cocokan nanti Apakah nanti kalian berkomunikasi Ya ini bener ini merah Ya nanti siapa tau kakaknya ingetnya ini merah Adiknya tapi ingetnya hijau Yang bener yang mana Nah lo Iya kan Oke Kita mulai dulu dari Ghanis dan juga Tristan Silahkan maju ke depan Ya Dan mamah juga boleh mamah disini di tengah-tengah Mamah seperti biasa sebagai penengah Ya Sebentar Sebentar Nah kita ya Mamah ntar pegang ini Mamah pegang gini aja Silahkan di tengah-tengah ya Sebentar Kalau dikasih lihat Gambarnya Adalah Lihat ini ya Tristan sama Ghanis Lihat ya Ini satu Dua Tiga Tuh Lihat Silahkan dihafal Warna-warnanya Udah Satu Dua Dia gak hafal atau bengong Satu Dua Tiga Empat Lima Udah Silahkan Di warna Ayo Boleh kita berikan tepuk tangan dulu buat Ghanis Tristan Juga mau komitif Ayo 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 Sambil gak apa-apa Ambil Ghanis coba bantuin juga Warna Oke Katanya itu Emang bener ya warna itu ya Aduh Bener gitu Coba Tuh Tuh Eh Eh Siapa Tuh Emang iya gitu Aduh Oke Coba kakak Ghanis Siapa lagi Coba kakak Dimana lagi ya kak Aduh Setelah itu Setelah itu lupa Nah Itu Gak boleh dilihat Gak boleh dilihat Ayo Apalagi Ayo Aduh 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 Apalagi ya Jangan lampu dulu Itu Dede Bener tuh Apalagi Coba Indungnya apa ya Indungnya udah tadi tuh Bibirnya apa ya Tensi itu Iya ini cuman Gara-gara mengwarnai Ada konflik keluarga ya Ada domestic problem Ada domestic problem ya Oke Dia Coba Gak apa-apa Yang penting sesuai warnanya Coba Yakin udah bener-bener Udah Lima Empat Sini Tiga Tidak orang tua aja pengen ikutan Tiga Dua Satu Oke cukup Nah udah silahkan Silahkan kita cocokkan Biar yang mama pegang ini Kita lihat ya Kita lihat ya Lihat Ini harusnya biru Ya kan Ini bener kuning Ijo nya bener ya Ijo nya bener Kakinya bener Kakinya bener Tadi Terisian bener Kaki coklat kan Tangannya Ininya harusnya biru muda Ini Mama salah Ini gara-gara mama nih Yang salah emang yang mama kasih tau terakhir ya Oke yaudah gak apa-apa Kita berikan tepuk tangan dulu Terima kasih Berikutnya silahkan Nino, Afia, dan Mama Lili Ayo Silahkan Gak gampang loh ternyata ya Iya aduh Silahkan Iya Dipegang dulu mama Iya Sebentar Iya Ih tegang ya Silahkan janjian ngafalin yang mana Misalnya kepalanya Atau apa Ini kan gambarnya kura-kura nih Gini ya Siap Satu Dua Lebih susah nih Tuh Waduh warnanya banyak ya Aduh Iya kan tuh Lihat Warnanya banyak Iya Coba dihafal Pakai strategi Pakai strategi Kakak yang apa ngomong dulu Kakak yang mana Ayo hafalin Siap Siap Lima Empat Tiga Dua Satu Oke langsung Mas Ayo Kakinya kuning Kakinya kuning tuh Terus Ininya Ini warna coklat Kalau gak salah ya Iya Pertama aja langsung Kalau gak salah Ya kalau gak salah ya bener ya Kalau gak salah bener Coba Tuh Tuh Yang di tengah-tengahnya apa Apalanya apa ya tadi ya Kurah-kurahnya Aduh Warna-par warna pink Tuh kata mompen Warna pink Apalanya warna pink tuh ya Sudah mulai ada ketidak Sambungan Antara orang tua dengan Nah Oh iya itu Ya Ini gak apa-apa bener Biarin aja Bener Biarin aja Biarin mah Biar anak bertanggung jawab Makan Oke Nanti gak nyalet maknya Nanti nyalet maknya Yang ini yang di dalam-dalam ini Tadi warna apa aja ya Coba Lafi apa ya Apa ma Ini apa ma Kata mama Apa ma Merah Merah kata mama Merah nih Coba Ayo Tapi gak apa merah Udah merah Udah merah aja Udah ikutin aja Ini kalau salah gak masuk penjara kok Oke siap Mana lagi Coba dikit lagi Dikit lagi Lima Empat Ini biru Tiga Dua Satu Cukup Udah oke Ya sim Kita cocokin ya Lihat Kaki kuning betul Ya ini biru Ininya betul ya Ini Oh ini Ini warnanya harusnya yang tadi ini nih Mana Ini Yang tadi mama Mama kasih kan tadi ini ya Terus kata yang lain Masa sih warnanya itu Udah bener Itu Ininya bener merah Ininya harusnya Biru Ini kebalik Ijo nya disini Oke gak apa-apa Tepuk tangan dulu dong Oke Ya Oke ini Games nya simple Tapi sebenernya ini Masalahnya kita lihat tadi Mana Semuanya ngomong ya Iya Semuanya komunikasi ya Itu yang paling penting ya Oke gimana Nanti Sebetulnya kalau main kayak gini kan Memang bisa atur strategi ya Gitu ya Cuma tadi Seru aja niatnya Ada ikatan emosional yang kuat Di antara Emosionalnya lebih ke Menyalahkan ya Betul Ini sih Ini sih Yang ini gini gitu Kayaknya Gimana nih ma Sampai mamanya juga gak tahan kan Ikutan juga Gitu Seru Memang bikin kompak ya Antar keluarga Iya Ini kayaknya kakaknya seneng godain adeknya deh Betul Bener gak? Oke Mas keliatan Oke Jadi ini mungkin sama dalam kehidupan sebagai anak dengan kakak dengan adik juga gitu ya Komunikasi tetap harus berjalan juga ya Betul Gitu oke Ya Kalau gitu abis ini kita akan lihat juga keseharian mereka seperti apa Karena kan kalau kita tadi bilang bahwa dengan perbedaan umur yang jauh mungkin permainannya juga beda Tapi apakah si kakak ini bisa menyesuaikan dengan adik Atau justru kebalikannya adik dengan kakak Kita akan lihat lagi Dan kemana-mana tetap dikumpul keluarga Mumpung-mumpul Curhat Yuk Kita kembali lagi dikumpul keluarga Mumpung-mumpul Curhat Yuk Nah sekarang kita akan lihat keseharian dari masing-masing tamu saya Ya dan kita pengen tahu gimana Ghanis Tristan bermain bersama juga dengan Mama Meti Dan juga kita akan lihat Nino, Afia dan juga Mama Lili ya Yang pertama kita akan lihat Ghanis Tristan dan juga Mama Meti kesehariannya seperti apa ini dia Bermain dan menjahili adik kecilnya Tristan Bagus Prasetyo Inilah yang selalu dilakukan Ghanis Lita Kusumaning Ayu setiap harinya Ghanis berusia 25 tahun ini tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan menjadi seorang kakak Dan mempunyai adik kecil ketika dirinya menginjak usia 17 tahun Meski sudah tidak menjadi anak bungsu dan memiliki adik yang usianya terpaut jauh Tetapi Ghanis nyatanya menyayangi adik kecilnya Saat berada di rumah mereka banyak menghabiskan waktu bersama Mulai dari menonton televisi, main games bersama, menemani Tristan menggambar, bermain sama kucing hingga bersendagurau Tristan yang saat ini masih duduk di kelas 3 sekolah dasar juga sering meminta tolong Ghanis Untuk membantunya menyiapkan buku-buku pelajaran di sekolah dan menemani Tristan belajar di rumah Walaupun lebih banyak menjahili dan bersikap bawel pada hari kecilnya Tetapi sikap Ghanis seperti inilah yang membuat hubungan keduanya semakin erat Suka berantem gak sama kakak? Suka berantem? Langsung Biasanya berantem itu gara-gara apa sih Tristan? Gara-gara apa biasanya? Gak jelas ya deh Karena aku suka ngesengin misalnya dia udah anteng-anteng Dia nonton, seru Dia nonton, udah nanti aku ganti langsung Gitu tuh kan nanti aku cubitin Jadi dia akunya yang tempat penganyayaan di serahnya gitu Pake pembulian Tapi pembuliannya karena Andi muli sayang Bukan mulut lempar Oke, Andi ini melihatnya Karena Andi dari awal pun udah ngeliat bahwa ini Karena kakaknya mungkin perempuan, adik laki-laki atau gimana? Emang selalu seperti itu atau gimana Andi? Tidak juga sebenarnya juga ada faktor Pas awal, tadi cerita cemburu ya Aku ngeliatnya gak suka karena ada kecemburuan gitu Tiba-tiba punya adik lagi Karena kan udah kepikiran, ah asingnya aku bungsu Tiba-tiba, ah gak jadi bungsu Gak gau Dan pasti gak pernah kepikiran setahun, dua tahun Wah gue bungsu ini, tiga tahun bungsu, empat tahun bungsu Hah setahun, dua tahun gak jadi bungsu? Gak jadi bungsu, batal bungsunya Jadi biasanya ada jealousnya lah, ada sibling revelrynya Walaupun jauh, mungkin orang tua juga gak kepikiran ya Karena saking jauhnya, masa sih ada kecemburuan Tapi ternyata bisa jadi itu yang terjadi di awal ketika baru tahu ya Mau punya adik gitu Iya, memang benar sih Iya kan, kemudian pas adiknya udah nongol nih Nah dia jadi mainan Iya kan Fungsi dan perannya jadi kepingin gitu Jadi mainan, Tristan merasa jadi mainan Iya Iya Suka, bener kakak suka gangguin, betul Suka digangguin balik gak? Iya Iya Oke ya Tapi kita akan bahas juga ya sebenarnya Harusnya seperti apa sih nanti kakak-kakak adiknya itu ya Nah berikutnya kita juga akan lihat keseharian dari Nino, Afia dan juga ada Mama Lily Ini dia Memiliki jarak usia yang cukup jauh Bukan berarti hubungan kakak adik menjadi tidak hangat dan kaku Seperti Muhammad Rirus Menoto atau yang biasa disapa Nino 21 tahun Dengan sang adik Afia Yudino Gilwin 10 tahun Atau yang akrab disapa Afia Meskipun berbeda 11 tahun tidak mengurangi kekompakan mereka dalam berbagai hal Pada awalnya, mahasiswa semester 6 ini sempat takut dan khawatir mengetahui dirinya akan mendapatkan adik kecil lagi pada usia 12 tahun Karena ia takut sang adik saat dewasa nanti tidak bisa mendapatkan banyak waktu bersama orang tuanya Karena perbedaan umur mereka yang cukup jauh Namun kini anak kedua dari tujuh bersaudara ini selalu berusaha meluangkan waktunya untuk adik-adiknya terutama si bungsu Afia Menemani adiknya bermain, membantu mengerjakan tugas ataupun mengantarkannya ke sekolah Selalu Nino lakukan di saat ia tidak memiliki jadwal kuliah Atau memiliki waktu luang Nah, jadi anaknya tujuh Nino ketiga, Afia ketiga Ketiga, benar Ketiga, tujuh Nah, ini biasanya apa sih sama pertanyaannya? Biasanya yang kalian sering lakukan bersama apa sih Afia? Main duduk Bantuin ngerjain PR Oh, bantuin ngerjain PR emang bener itu paling Ngeliatin aja sih bener Iya, iya Mama, kalau mama ngeliatnya nih punya dua anak yang satu emang masih anak-anak Yang satu tetap aja anak tapi udah dewasa Gimana, ma? Ya, senang aja sih bisa saling komunikasinya juga lancar sih mereka Lukun ya? Iya Kayaknya nggak ini Suka berantem nggak? Nah, nanya nih suka berantem nggak? Barang sih berantem Nggak ya kalau gini? Bila bedanya gini Suka berantem? Nggak Suka berantem? Iya Tapi cek ini dikangguin mulu Iya kan? Kangguin mulu Tapi kalau tadi nggak Ogi sudah nanya belum ya Tadi kalau Nino sendiri pada saat tahu punya adik lagi yang cukup jauh kan Tadi katanya kalau kita lihat di video katanya sempat kaget juga Gitu sempat kaget takutnya adik nggak dapetin kasih sayangnya Iya dari orang tua juga sih Iya Apa-apa yang dipikirin sama Nino waktu itu? Ya takutnya nanti mungkin umurnya belum siap buat jalan sendiri Atau udah ditinggal sama kedua orang tua kan Kita nggak ada yang tahu Iya Kayak gitu sih takut-takutnya Tapi akhirnya kan balik lagi Orang tua ya pasti kita kan selalu berharap kasih sayang dari orang tua Berikutnya lah kasih sayang berikutnya dari kakak ya Dari kakaknya Jadi sekarang kan posisi kayak Nino ataupun juga posisi seperti ganis ini Selain jadi kakak jadi orang tua juga betul ya? Iya betul Jadi orang tua juga buat mereka ya? Oke ya Nanti melihatnya gimana Nanti? Aku juga sebenarnya penasaran nih terbersih nggak sih rasa malu atau enggan Karena kan karena jaraknya jauh bisa aja dipikir nih omnya atau ibunya apa Orang tuanya kan bisa loh gitu Pernah nggak ada misalnya kamu waktu adeknya masih kecil banget Terus dipikir eh siapa gitu Ponakannya ya atau apa Iya dikirnya sih pernah nggak kira-kira kayak gitu Iya kan dipikir bukan adeknya gitu Tapi ponakan atau misalnya Ponakan Jadi ini pernah nih pernah Betul kan? Pikir anaknya Pikir anak Apabila kalau jalan bertiga sama kakakku kan yaudah Nah Semakin anaknya Papanya parah Oh laki-laki Laki-laki Iya itu udah kayak bukan saudara Nanti dianggap satu keluarga baru lagi Iya iya Keluarga baru Sudah muda Sudah muda banget ya Iya 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 Biasanya itu Tapi itu pengaruh nggak sih Nanti? Artinya ke mereka gitu Bahwa nanti dianggapnya jadi udah orang tuanya Atau dianggap omnya Iya kadang mungkin pas awal-awal ada rasa nggak enak juga ya Rasa malu atau enggan Kayaknya dulu nanti dibawa dipikirnya anaknya Atau dipikir siapanya Apalagi kalau yang perempuan ya Gimana gue bisa dapat pasangan nih Tadi kira gue punya turun di pasaran Seperti gitu ya Suruhnya turun Enggak laki sekarang seneng kok yang gitu Iya 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 Oke ya Kalau gitu nanti kita akan berhasil lagi Dan setelah ini kita juga mau tes kecocokan Kekompakan mereka lagi Jadi jangan kemana-mana Tetap dikumpul keluarga Mumpul-mumpul Curhat Kita kembali lagi di kumpul keluarga Mumpul-mumpul Curhat Yuk Buat ada yang baru saja menyaksikan kumpul keluarga Kita punya tema itu Adik kecilku Makanya disini saya bersama dengan mama Beserta dengan kakak dan adiknya Kenapa adik kecilku? Karena adiknya berbeda cukup jauh Ada yang 17 tahun Ada yang 12 tahun ya Masih bersama juga dengan anti ajeng disini Kita membahas juga tentang tema kali ini Dan sekarang mau tes kecocokan diantara mereka Sekarang silahkan untuk bertukar tempat dulu ya Jadi silahkan coba Nah di sebelah sana Mama di sebelah sana sama adik kecil Nah gitu Oke ya Jadi saya akan memberikan pertanyaan mama Nanti silahkan ditulis yang besar juga Nanti kita cocokin sama atau enggak gitu ya Siap Yang pertama Kalau di rumah Adik lebih manja sama siapa? Sama mama Sama papa Sama kakak Nah kalau ini ada 7 nih kakaknya Kakaknya banyak Ada 6 Ada 6 Kakak yang mana Boleh tulis Lebih manja tuh sama siapa? Nah Nggak ada cuman gini-gini aja Oke Sudah? Sudah ya Kita lihat dulu dari kakaknya dulu Kalau ganis Melihatnya si Tristan ini Paling manja sama siapa? Silahkan kasih lihat Mama Udah jelas katanya Mama Bukan kamu ya pasti? Bukan Bukan banget katanya Coba kasih lihat Boleh kasih lihat Kasih lihat ke sana sayang Nah Mama Tepuk tangan dulu betul Bener ya Tristan Lebih manja sama mama ya Mendingan di rumah Berdua sama mama Atau berdua sama kakak? Sama mama Iya Sorry ya ganis Oke Tepuk tangan dulu ya Makasih gue deh Lihat aja deh Abis acara ini Dicubitin lagi Digelundungin Oke Nino Silahkan dibuka dulu Nino Coba kalau Afia Paling dekat sama siapa? Mama Katanya tetep mama Walaupun ada kakak yang lain juga ya Coba kita lihat Salah Enggak kak Apa? Kalau suruh rumah suka panggil Nino gitu-gitu Oke Berarti paling dekat katanya sama kakak Nino Kadang walau cerita-cerita Emang gak merasa Gak merasa Ini Rasa dekat loh Oke Siap Berikutnya Silahkan dihapus lagi Nah Ini sih Ini sebenarnya pertanyaannya buat Ghanis nih Cocok Cocok banget nih kayaknya nih Kalau lagi berantem Paling sering itu karena apa? Karena apa? Coba Kalau coba Tristan Paling sering berantem itu karena apa? Tadi sebenarnya udah beberapa disebutin ya Misalnya remote-nya diganti Terus juga tiba-tiba Dicubitin Tiba-tiba ini ya Iya Tuh Karena gak ada apa-apa Karena dia ngapain-ngapain Dia diem aja Digodain Gitu Cuman mungkin Afia sama Nino Pernah gak sih ada Ya mungkin berantem itu bukan artinya Berantem sampai gimana ya Teriak-teriak Enggak Cuman Ada kesalnya nih Maka Nino nih Atau gimana Jarang nih kayaknya Atau Nino juga ada Gemes nih sama Afia Itu biasanya karena apa sih? Gitu Coba Oke Dari Ghanis Biasanya berantem karena? Rebutan remote Rebutan remote Coba Kita lihat Apakah sama menurut Tristan? Bener TV Pokoknya urusan TV ini sering berantem Oke Coba kalau Nino Silahkan Nino Silahkan Nino Biasanya dimintain jajanan Dimintain jajanan Terus Nino nya lagi aduh Lagi malas gitu ya Coba Apakah sama? Ganggu Suka-ganggu juga Suka-ganggu juga ya Suka-ganggu juga Oke Berikutnya Namanya kakak sama adik Walaupun berbeda jauh Tapi kan suka ngobrol ya Apalagi kan ini kayak Tristan Ataupun Afia Udah bisa Ngomong Apa yang dia mau Nah apa cita-cita dari kalian? Cita-cita dari adik Cita-cita dari Tristan Cita-cita Apaan tuh? Cita-cita dari Aminah Pengen jadi apa gede? Kalau gede pengen jadi apa ditulis? Coba Coba kakak gadis tau Kalau belum tau juga gak apa-apa sih Kadang-kadang kan mungkin karena masih kecil banget belum tau ya Dia pengen jadi apa? Pengen jadi apa coba Tuh udah Biasanya anak kecil pasti sudah punya Udah punya? Walaupun suka berubah-berubah ya Tapi masih sudah tau biasanya pengen apa Iya Coba Sudah ditulis Tuh udah tulis Mbak Ganis tau gak? Coba Eh gak kasih aja Nah Oke Kakak Ganis Tau gak sih Tristan tuh kalau gede mau jadi apa sih? Kasih lihat coba Pilot Suka nyebut ini nih Pilot atau tentara? Iya Coba kita lihat Benar Tentara betul Tuh Berantem tapi sebenernya tau cicik Nino Coba apa Nino? Coba kalau Afia pengen jadi apa sih? Pengen jadi artis katanya Coba apakah sama? Pramugari katanya Dari Pramugari dulu baru jadi artis bisa Iya kan? Banyak Oke Berikutnya Sekarang silahkan dihapus lagi Ya Kalau lagi bareng Ini gampang sih Siapa yang lebih suka iseng? Kakak atau adik? Aduh gampang banget Gak usah Tristan jawab Tristan gak usah jawab Kosongin aja Tristan kosongin Kosongin Kalau Nino sama Afia siapa sih yang lebih iseng? Apakah lebih iseng Afia? Atau Kak Nino? Coba kalau Gadis? Gukanya lebih Iya Gadis Gadis Gadis? Kakak Coba kita lihat Adik dong gitu Kak Kakak Karena buat mereka kan bener dianggapnya karena kayak Mainan Mainan Gemes Gemes ya Oke Terakhir Adik Ini ya Para adik Lebih sering curhat sama siapa? Mama, papa atau kakak? Paling sering curhat ya Curhat tentang sekolah Curhat tentang temen Apalagi anti Curhat pengen mainan apa? Betul Paling sering curhat itu ke siapa? Silahkan Gadis buka Mama Apakah sama? Kita lihat Mama Betul Coba Nino Katanya Ke Mama Katanya kalau curhat sih Coba kita lihat Mama juga Tepuk tangan dulu dong Oke Enam pertanyaan sudah beres semuanya Ya Anti boleh kesimpulan dari Ke tes kecocokan kali ini Ini hubungan kakak adiknya 3S ya Sebel-sebel sayang gitu 3S sebel-sebel sayang dia Iya kan? Iya Kayaknya gemes Kadang pengen ngapain Tapi sebetulnya pada intinya saling sayang sih Jadi bukan hubungan yang Kan kalau kita di dunia psikologi itu mengenal namanya sibling rivalry Jadi itu ada persaingan antar adik dengan kakak Ini sebenarnya karena jaraknya jauh Gak sempet saingan lagi kan Tapi Gak ada ya persaingan itu pasti ya Gak cuman lebih kepada iseng aja ya Sama adiknya gitu Gemes Tapi anti berarti sudah dipastikan Kalau yang kakak adiknya berbeda jauh Sibling rivalry itu pasti gak ada Biasanya akan lebih minim Dibandingkan kalau yang jaraknya berdekatan Kalau yang berdekatan masih ada jiwa kompetisinya tuh ya Iya Gak mau kalah nih gitu kan Kenapa sih mama lebih deket sama dia Kenapa sih papa kayaknya lebih sayang sama dia deh Itu kalau jaraknya Jaraknya berdekatan Kemudian misalnya satu jenis ya Kalau lawan jenis biasanya agak beda Oke abis ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi Dan juga kita pengen denger juga sharing dari kalian seperti apa Termasuk juga kita akan bertukar peran Jadi nanti kita akan berakting bertukar peran Inilah kesempatan Hai Tristan Kesempatan kamu karena kamu nanti akan jadi kakak Kak Ganes jadi adik Kalau selama ini kamu dikerjain Sekarang gantian kamu yang kecil Oke Semangat Semangat Jangan di mana-mana tetap di kumpul keluarga Mumpung-mumpul Curhat yuk Kita kembali lagi di kumpul keluarga Mumpung-mumpul Curhat yuk Dan temanya masih yaitu adik kecilku Dan saya masih bersama dengan tamu-tamu saya disini ada Ganes Tristan dan Mama Metti Lalu juga ada Nino Afia dan juga ada Mama Lily disini ya Dan sekarang kita adalah salah satu yang paling ditunggu oleh para adik kecil ya Yaitu kita akan berakting Berakting dan Kalian bertukar peran Adik jadi kakak Kakak jadi adik ya Dan sekarang ada lagi nih Gimana si kakak membujuk sang adik yang lagi ngambek Jadi yang lagi ngambek adalah adik-adik nih ceritanya Nino dan juga Ganes ya Siap Oke kita mulai dulu dari Ganes dan juga Tristan Mama nonton aja maha gak apa-apa ya Siap Oke Kamera roll action Dek Dek Jalan-jalan yuk Enggak Males Ayo jalan-jalan Enggak Eh Dede aja Ayo Ayo jalan-jalan Enggak mau Iya jalan-jalan Enggak mau Jalan-jalan Enggak mau Jalan-jalan Enggak Jadi berantem Oke teman-teman dulu ya Yang satu kata-kata cuma jalan-jalan Yang satu enggak mau-ngapau Akhirnya berantem lagi Lissa emang adik kakak ini emang harus gitu ya Kayak anjing emang kucit tapi sayang Tadi apa 3S ya Iya Apa Sebenarnya sayang Oke ya Oke tapi sering gak kejadian kayak gitu Misalnya dia suka Apa Apa ngambek Harus dibujuk gitu Sering gak sih Kejadian kayak gitu Sering Iya sering ngambek Terus sering dibujuk Kalau aku males Regging Kalau aku males Diemin aja udah Iya udah diemin aja Nanti kan dia Lu sendiri ya Oke ya Nah berikutnya silahkan Nino dan Afia Nino gaya Afia kalau lagi marah gimana Afia gaya kakak Afia gaya kakak Nino kalau lagi membujuk gimana Oke kamera Roll action Dek beli pizza yuk Enggak Ayo beli pizza Enggak Yaudah beli spaghetti Enggak mau juga Beli es krim Enggak Ayo Akhirnya beli rumah nih Ini pertama masih makanan-makanan Lama kelawan beli rumah Ayo Ayo beli es krim Enggak mau Yaudah beli Jis Enggak mau Ini jalan-jalan Ayo jalan-jalan Oke teman-teman Emang seneng jalan-jalan ya Emang seneng jalan-jalan Tapi biasanya gitu ya Nanti kenapa ya Kalau kita lihat Biasa kalau namanya adik kecil gitu ya Emang harus dibujuknya tuh dengan ya itu Makanan Mainan Yang mereka suka Jalan-jalan Sebetulnya sih Tiap anak kan pasti punya kesukaan masing-masing ya Iya Kalau hubungannya dekat Antara kakak dengan adik Pasti tahu nih Kelemahannya dalam tanda kutip Iya Kalau misalnya ditawarin itu pasti mau gitu Biasanya kakak akan tahu Iya-iya Sama kayak ginilah Udah nih kakak kasih ini uang jajan 5 ribu Enggak 10 ribu Enggak Nolnya tambahin Baru ya Jangan penggiling ya nolnya Iya-iya Oke Nanti ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya Nanti sebenarnya ya Kalau kita ngomong idealnya Adik sama kakak itu sebenarnya beda berapa tahun sih Jaraknya ya Jaraknya idealnya Idealnya Sebetulnya kalau yang dibilang ideal banget Gak ada sih gitu ya Cuma biasanya kan Kalau Kalau dari sisi orang tua sih sebenarnya Biasanya bedanya antara 2 Ampe 4 tahun 5 tahun itu masih Dianggap wajar ya gitu Cuma Kalau udah lebih dari 10 tahun Nah itu biasanya Orang tua juga Mulai lagi Apa Ke anak-anak yang Baru nongol ini juga Biasanya beda lagi kan ya Kayaknya baru belajar lagi gitu Kayak padahal Sudah punya anak sebelumnya Cuma kan Karena jaraknya terlalu jauh Jadi kayak belajar Jadi ibu lagi Jadi orang tua lagi Iya-iya Tapi sebenarnya Dengan perbedaan umur yang jauh itu Apakah tidak baik Atau seperti apa Enggak sih Baik atau tidak baik Kan tergantung ya Bagaimana orang tua Sudah menerapkan kepada kakak-kakaknya Hubungan adik kakak itu Yang seperti apa Kemudian bahkan kadang-kadang Perannya orang tua Juga diambil loh Sama kakaknya gitu Jadi mereka yang Mengajarin Mereka yang berusaha Misalnya kalau adiknya Mengalami suatu masalah Kakaknya akan mencoba menangani Berarti memang perannya orang tua Tidak melulu harus Selalu semuanya Dijalankan oleh orang tua Bahkan si kakak ini Bisa juga berperan sebagai Orang dewasa yang Mengayomi adiknya Oke Biasanya seperti itu ya Tapi ini kalau Kalau kita lihat nih Sama tamu-tamu saya nih Biasanya gini Pernah gak sih ngerasa bahwa Oh mama Lebih peduli sama adik nih Gitu Atau mungkin kan kalau Mama Lili kan ada tujuh nih anaknya Mungkin Atau Nino Atau mungkin Afiya juga ngerasa Kok kenapa sih lebih merahatiin kakak Gitu dibanding Afiya Atau gimana Pernah gak Afiya Ada kecemuruan gak sih Cie Gila gak Gak ada Nino juga ada Enggak sih Justru kalau sama Afiya enggak Kalau sama kakak yang lain Enggak juga sih Karena Emang kaya sayangnya Orang tua Kayak Ya sama rata gitu Semuanya sama Diajarin bareng-bareng Yaudah Oke Kalau Gak nih sama Tristan Gimana Suka ada rasa cemburu Atau gimana Enggak Kalau dulu awal mungkin Enggak Enggak ya Yaudah sibuk main sendiri Karena udah iya Karena udah besar Udah punya kesibukan sendiri Punya temen sendiri Gitu kan Jadi Yaudah terserah Mau mau ngurusin adiknya Ya silahkan gitu Aku sih main aja Cuma baru awal-awal Baru punya ini Baru dia agak Iya waktu awal aja gitu ya Seperti itu ya Nah ini sekarang Kalau adik-adiknya Mau ditanya nih Kalau Afiya Apa yang Kamu lihat dari kakak Nino Yang paling Membanggakan buat kamu Yang paling kamu suka Dari kakak apa Orangnya apa gitu Misalnya Orangnya sabar Orangnya baik Orangnya Suka kasih jajan Kalau disuruh Mau Kalau disuruh-suruh Mau misalnya Atau apa Orangnya baik Baik Kalau ada apa-apa Suka Bantuin Kalau ada apa-apa Suka bantuin Oke Nah yang ini Apa yang paling Tristan Suka dari Kakak Ghanis Enggak ada Beneran enggak dong Apa yang paling Suka dari kakak Ghanis Kakak Ghanis Siapa orangnya Baik Suka ngebantu Atau apa Suka ngajak main Apa Ngajak main Suka Suka ngajak main Suka ngajak jalan-jalan Itu yang paling suka ya Iya Tapi kalau udah gangguin Suka Sembel enggak Sembel Sembel Iya Iya Itu aduh Iya Nah Terus kalau mama nih Mama gimana saat Ngasih perhatian si kakak Kalau ternyata mereka Punya adik kecil lagi Waktu itu ngejelasinnya gimana Inget enggak Waktu berarti Balik lagi ke Generasi Berapa Enggak dia ini sendiri sih Dari temennya kali ya Kan waktu lagi hamil Aku enggak boleh ke sekolahan Jadi ibuku yang disuruh Kalau ada perlu Dia ada malunya Iya Malu bener-bener malu Cuma enggak mau Dilihatin kalau mamanya itu Hamil Gitu Jadi kalau ke sekolah kan Pasti ketemu temennya Gurunya Kok iya mamanya udah Tua gitu Hamil Gitu mungkin Ya mungkin Mungkin kayak gitu Tapi udah Pas aku ngelahirin Masih cuek nih Temennya pada dateng Gitu Dia cuek aja Pas Aku inget pas Empat bulan dia nih Kan udah mulai dicuci tuh Udah tengkurup Apa gitu Baru Dengan sendirinya Gitu loh Dengan sendirinya Tanpa kita Kamu ini Enggak saya enggak Gitu Biarin aja dia Biar tunggu sendiri Rasa sayangnya dia Gitu Biarin aja Berarti apa yang dilakukan oleh Mama Meti Udah bener ya Artinya Jangan dipaksain juga Jangan dipaksa memang Betul ya Kan karena posisinya berubah Posisi Anaknya kan jadi Ya itu tadinya Anak bungsu Kemudian dia harus Tiba-tiba Punya adek lagi Ini mamanya udah Masuk sekolah SMP Ma anterin Masih aku anterin SMP SMA Iya Nah akhiran SMA Plus 2 Lah kok mamanya hamil Perlu ke sekolahan Enggak dikasih sama dia Pokoknya utinya Utinya gitu Pokok pas Empat bulan Usia anak saya ini Baru dia mulai timbul Rasa sayang dia Gitu Dia timbul sendiri aja Tanpa saya Ini dia gini Enggak enggak gitu Dia timbul sendirinya Rasa sayangnya dia Timbul sendiri Gitu Kalau dari Mama Lili Dulu menjelaskannya Atau kejadian Kalau kita flashback lagi Dulu menjelaskan Ke kakak-kakaknya Perlu dijelasin Atau enggak juga Karena enggak terlalu banyak Ini ya Maksudnya jaraknya Kan lumayan nih Karena ada kakak yang lain Ada kakak yang lain Alhamdulillah sih Udah biasa ya Udah tahu kan Ya bisa aja Mama hamil lagi Iya Betul Oh ini Oh mali Adek punya adek lagi Oh punya adek lagi Oh iya Kalau kamu kan anak ketiga ya Oh keempat Oh ada lagi Oh ada lagi Malingnya gini Aduh maaf-maaf Hobi amat Itu aja ya Bener enggak ya Aduh rajin amat Maksudnya rajin bekerja Mencari nafkah Oke ya Oke Terakhir nih Coba mungkin di luar sana Ada juga yang emang punya adik Yang cukup jauh Perbedaan umurnya Dan juga mungkin ada rasa cemburu Kalau ini kan mereka Kalau kita tanya Enggak ada rasa cemburu Tapi mungkin ada juga Yang ada rasa cemburu Nah itu gimana caranya Untuk Supaya enggak ada rasa cemburu Menyikapinya bahwa Sebetulnya kan Harus ada rasa bersyukur juga Punya adik Iya Karena kan kita jadi punya temen Di rumah Punya sesuatu hal yang bikin kita juga Seneng balik ke rumah Betul Jadi memang mensyukuri Punya adik itu Sesuatu hal yang Tentunya akan kita rasakan Dalam juga Enggak hanya jangka waktu pendek Jangka waktu panjang juga banyak Seneng ya gitu Iya Jadi yang paling penting adalah bersyukur Betul Mensyukuri itu Abis ini kita akan dengarkan juga Curahan hati dari masing-masing Kamu saya Apa saja yang mau disampaikan Jangan kemana-mana Tetap dikumpul keluarga Mumpung-ngumpul Curhat yuk Kita kembali lagi dikumpul keluarga Mumpung-ngumpul Curhat yuk Berarti kalau udah ngumpul ini Ada dua keluarga Berserta dengan kita juga Keluarga dari kumpul-keluarga Daya TV Sudah saatnya untuk curhat Nah kita mau dengarkan curhat hati Dari masing-masing Dari mama Dari kakak Dari adiknya juga Yang pertama kita akan dengarkan Dari mama Meti Apa yang mau disampaikan Nasihat apa yang mau disampaikan Kepada Ganes dan Tristan Bahwa kakak Ganes Jangan gangguin terus Tristan Ataupun Tristan udah sabar ya Sama kakak Ganes Kita dengarkan apa yang mau disampaikan Ini dia Ini untuk Dennis Kalau itu musti sayang sama adiknya Gak boleh Di Ya rasa sayang kamu Jangan sampai adiknya tuh di Ini apa Di bercandain terus Jadinya harus Kamu juga ngasih adiknya Supaya Biar tuh dia tuh kan Udah kelas 3 Jadi supaya agak dewasa Dianya juga Jangan sampai Kamu iniin Jadi Manjak terus Terus Dede Titan juga Aisnya Gak boleh Ngelawan Mesti nurut Apa kata Ais Apa yang Ais harapin Sama dedek Supaya Bisa terlaksana Ya dek ya Untuk kedua anakku Mama sayang banget sama kalian Semoga kalian selalu sehat Panjang umur Dan menjadi anak yang selesai I love you Oke ya Dan tadi udah disampaikan oleh Mama Meti Dan berikutnya kita juga akan dengarkan Apa yang mau disampaikan oleh kakak Ganis Kita lihat ini dia Adik aku itu Dia itu adik Sebagai temen juga Dia itu bisa diajak Berantem ia Bisa diajak kerja sama ia Dia sih Biasa jadi bahan bulian ya Buat kakak-kakaknya gitu Menurut dedek Ais berharap Dede bisa jadi anak yang pintar Yang berbakti sama kedua orang tua Yang sayang sama keluarganya Gak susah-susah ya Kalau misalnya dimintain tolong Tetep jadi Adik Ais yang bisa ngebanggain Di sekolah juga Semoga dedek bisa berprestasi terus Tingkatkan terus Belajar dedek Sampai dedek nanti sukses Pokoknya yang terbaik buat dedek Dan Ais sayang banget sama dedek I love you dedek Nah sekarang Kita akan dengarkan dulu Dari Tristan Si adik kecil yang dibully Sama kakaknya Ya Karena kakaknya sayang Karena kakaknya gemes Coba mau ngomong apa sih Buat kakak Gani Sama juga buat mama juga Ini dia Ais itu orang jahil Iseng Suka godain aku Dipeluk atau dicium aja Gak mau Meskipun begitu Aku Terus dan tetep sayang Ais I love you Ais Berikutnya kita akan dengarkan juga Apa yang mau disampaikan oleh Kak Nino Apa yang mau disampaikan Nasihat-nasihatnya Untuk Alvia yang udah senyum-senyum sendiri Mau ngomong apa ya Kira-kira ya Apa mau dibongkar rahasianya Kita lihat Ini dia Buat adik Mas Nino Yang paling masing-masayang Afia Harapannya Semoga Belajarnya Makin rajin Terus Apa yang disitakan nanti Kelak besar Dapat tercapai Mas Nino Sayang Afia Dan berikutnya kita akan dengarkan Apa yang mau disampaikan oleh Afia Untuk Kak Nino Untuk Mama juga Kita dengarkan ini Semoga Mas Nino Sama Mas-mas Bisa bareng lagi Nanti jika kuda besar I love you Mas Nino Jadi emang kelihatan nih Mereka emang sangat deket ya Walaupun perbedaannya 12 tahun Tapi emang kedekatannya Kita bisa lihat sendiri Dan Kalau bisa menyampaikan sesuatu Buat Mama Mau ngomong apa sama Mama I love you I love you Cukup ya Itu cuma Tiga kata yang memang Sangat berarti Boleh dong Peluk Mamanya dong Kiss Mamanya Iya Oke Kalau gitu Kita akan Lihat juga Kesimpulan dari hari ini Kepulauan kita Yaitu Tentang Adik kecilku Iya Adik kecil Kadangkala mungkin Membuat Si kakak ini Ada Jelesnya Ada cemburunya Tapi tentu saja Keberkahan Dari kehadiran adik ini Yang harus dihargai Dan disyukuri Sehingga Semoga semuanya Malah membuat Keluarga makin dekat Dan makin nyaman Terima kasih Terima kasih juga Mama sudah hadir Disini juga Kakak dan adik juga Terima kasih Terima kasih juga Untuk pemirsa Sudah menyaksikan Kumpul Keluarga Dan jangan lupa Untuk follow instagram kita Di At Kumpul Keluarga Underscore Daitv Pemirsa usia akan terus bertambah Waktu juga akan terus berputar Dan ada saatnya Kita tidak bersama kembali Kita ketemu lagi Di Kumpul Keluarga Mumpung Mumpul Kumpul Keluarga Kumpul Keluarga Terima kasih Kumpul Keluarga Kumpul Keluarga Kumpul Keluarga Kumpul Keluarga Kumpul Keluarga Terima kasih Kumpul Keluarga